Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi dengan aku, Rahmo Niburi Cantika Nah sahabat kali ini aku excited banget Karena aku mau buat make up look lagi Siapa yang rindu dari kemarin tuh Kayak oh my god pada rindu Aku buat tutorial make up gitu kan Oke aku mau buatin sekarang buat kalian semuanya Nah kali ini aku tadi udah pake skincare Dan sekarang aku mau pake primer Primernya aku pake dari dalam kosmetik Ini primernya yang blurring pori-pori gitu ya Oh iya jangan lupa like, comment, and subscribe dulu dong Oke, nah aku mau pake di telapak tangan dulu Aku pakenya dikit aja Bener-bener setitik ini Keliatan nggak? Nah aku pakenya emang bener-bener setitik itu Kenapa? Karena aku cuma pakenya di hidung doang ya sahabat Karena kalau di lain-lainnya aku nggak butuh primer Soalnya ini ngebuat blurring efek gitu Jadi aku cuma pake disini Ini udah selesai Dan sekarang aku lanjut ke foundation Aku kayaknya udah sering cerita di ke kalian Kalau misalnya belakangan ini tuh foundationku Di tahun 2021 akhir Sampai di tahun 2022 bahkan sekarang Itu aku susah Untuk ngepasin foundation aku Jadi kayak satu foundation aja itu susah Jadi aku harus campurin beberapa foundation gitu ya Nah aku disini ada Madam G ini ya Foundation liquid Ini yang shadenya The Nude Terus sama Focalure Sure Milk Glow Ini yang nomor 03 Alabaster Aku mau campurin Ini agak kegelapan di aku Ini keputihan banget di aku Kalian bisa lihat Jadi bisa buat nyampurin Nah setelah itu Eh aku mau tuangin ini dikit aja Kok tuangin pump Satu pump aja Kita campur Dan alhasil kayak gini Emang agak keputin jadi disini Tapi aku itu susahnya Dia aku itu apa sih Nanti kalau misalnya udah oxidase Dia itu coveragenya Eh apa Warnanya itu menurun gitu loh Aku kurang suka kayak gitu Akhir-akhir ini tuh Foundation tuh rata-rata kayak gitu Makanya aku harus yang putih gitu Yang cerah gitu Nanti lama-kelamaan Dia itu kalau udah oxidase tuh Warnanya pas di kulit gitu Oh my god ini aku belum tak basahin guys Bentar ya aku basahin dulu ya Nah oke Setelah kita basahin Kita tap-tap ya Ini hati-hati foundationnya ini Cepat banget ngering ya Sahabat Memang kering ya Apalagi kulitku Ini kan bulan puasa ya Jadi kulit aku tuh Kering banget Makanya aku pakai Fond Amat moisturizer Yang bener-bener Bisa ngelawan kulit kering aku ini Tenang Emang di kamera agak kebutuhan dikit ya Tenang Tapi kalau aslinya ini pas sih Aku kurang tahu kadang-kadang kamera tuh Kayak kurang seberapa jelas gitu Sebel Aku kayaknya gak mau pakai concealer Ada sih sebenarnya disini concealer Cuma kayak Aku Kasian dengan sisa-sisa foundationnya ada disini Jadi aku mau Tambahin lagi Pakai foundation yang sisa tadi aja Tuh Udah gak cover kan Mata aku yang sini sama yang sini udah beda kan Nah sambil nunggu foundation aku ini Ini oxidize Jadi aku langsung beralih ke Mata Untuk matanya Aku mau pakai eyeshadow dari implora Ini tuh eyeshadow palette Yang aku tuh dari dulu suka pakai Tapi aku kurang sukanya apa Tulisannya yang di depannya ini gampang banget ilang Padahal aku udah Repurchase berkali-kali Aku sering banget beli ini Lagi-lagi-lagi dan lagi Kalau habis Jadi aku mau pakai warna secantik ini Untuk aku aplikasikan disini Di mata aku Nah oke aku langsung pakai warna pinky ini Ini sebenarnya kalau yang disamping sini sama-samping sini tuh blush on Tapi bisa dipakai untuk eyeshadow ya Jadi yang pink ini sangat-sangat lah menggoda gairah aku untuk bermakeup Aku aplikasikan Nggak nanggung-nanggung langsung aja pakai blending brush Biar sekaligus ngeblend Nah Kuas yang pipih kayak gini Aku mau pakai lipstick yang warna merah Karena aku nggak punya eyeliner Tapi kalau misalnya kalian punya eyeliner warna merah Kalian pakai itu aja ya Tapi aku karena aku nggak punya jadi aku kayak DIY gitu loh Ini lipsticknya aku pakai dari Salsa Yang nomor 69 Kiss me Oke aku mau pakai ini sebagai eyeliner Seharusnya kalau kalian punya kuas eyeliner Kalian bisa pakai kuas eyeliner aja Aku punya sebenarnya cuma aku lagi mager ambil Nah semakin ke depan dia semakin tipis ya Nah kayak gini sahabat tuh Cantik Kayak gini Terus aku mau pakai di sisi yang satunya Nah eyeliner nggak seharus sama Tapi kayak adik kakak gitu Nah oke setelah itu Aku mau pakaiin Dari pink flash Ini eyeshadow Aku mau pakai yang warnanya merah ini Betul kan warnanya hampir mirip-mirip Sama kayak lipsticknya Aku pakai kuas yang sama ya Nah ini tinggal Ditap-tap aja Diisi-isi ditap-tap Fungsinya juga bisa ngebuat Tahan lama ya Nah oke sahabat Setelah kayak gini Aku mau pakai eyeliner Tapi eyelinernya itu kayak Masuk ke dalam Bukan masuk ke dalam Kayak pas di Bulu matanya gitu Mepet banget Dan aku nggak mau pakai wing lagi Cuma kayak untuk mempertegas Nah kalian lihat Bisa lihat Yang sini sama yang sini Kayak matanya itu kayak Lebih terbuka ini kan Kayak lebih Wow gitu Kalau yang ini masih kayak Menurut gitu Nah oke sahabat Selanjutnya aku mau pakai bedak Ini bedak dari Pink Flash Ini itu bedak taburnya Ini nggak berwarna ya Sahabat Sama sekali Jadi aku suka Jadi biar bisa Nyamain Kayak kalau misalnya Kegelapan Atau keputian Atau kayak gimana Ya Alhamdulillahnya bisa Diatur Kalau Kayak gini kan gampang Diatur ya guys Jangan lupa Untuk dipakain Disininya juga Aku pakainya sedikit aja Soalnya Muka aku kan lagi keringnya Meskipun nggak diset Pakai bedak Juga nggak apa-apa Sebenernya Tapi Ya untuk Menjaga Istilahnya Jadi aku pakai bedak Walaupun sedikit banget Udah cukup sih Sebenernya Nah Oke sahabat Selanjutnya Kita pindah Aku mau pakai Paletnya Face Palette Yang pink flash Aku mau pakai Yang glitter ini Kayak pink sedikit Gimana gitu Aku mau Kayak ambil Dikit aja Simernya Jangan banyak-banyak Ini kadang-kadang Kalau dipress tuh Kayak kebanyakan gitu Aku Mau tetap Di tengahnya sini aja Karena ini Kalau misalnya Gliternya tuh Kebanyakan Jelek guys Jadi kayak Cuma Segini aja Gak perlu Banyak-banyak Cuma Di tengahnya aja Terus Habis itu Sahabat Aku mau pakai Mascara Aku mau pakai Dari Mybellion Yang total Automation Mascara Kesukaan aku Aku sebenernya Pakai Mascara ini aja Sudah cukup Gak perlu pakai Buli mata palsu Tapi kalau kalian Mau pakai Buli mata palsu Aku akhir-akhir ini Gak perlu Buli mata yang panjang Yang penting Itu adalah Kalau dari Kelihatan tuh Buli matanya itu Bagus Kalau dari deket tuh Kelihatan bagus Nah ini udah selesai Pokoknya intinya Kalau dari deketan Kayak gini Kalau dari deket Kelihatan Nah kalau dari jauh Kayak gini Itu gak kelihatan Blast on nya Aku mau pakai Dari Wardah Ini Wardah ini Yang blush on Chi Aku Disini ada Warna pink Dan peach Aku fokusin Aku pakai dua-duanya Tapi aku fokusin Ke pink Aku fokusin Disini Pokoknya yang aku tebelin Adalah Di daerah sini Dulu Baru ke bawah-bawahnya Kalau misalnya Daerah sini Udah mumpunin Jadi kayak Sisa-sisanya aja Di bawah Kita lakuin sama Ke sisi yang satunya Sekarang alis Yang melencong-melencong Dari mana-mana Kayak gini Aku mau pakai Emina yang clear Emina yang squeeze me up Yang berlkaran Yang shade nya clear Kenapa aku mau pakai Yang clear Karena dia bagus Aku cuma ingin Merapihkan aja Biar nanti Kalau misalnya Aku pakai Pencil alisnya Dia udah rapih Ini aku pakai Brow with Yang Natural brown Ini ada Sikatnya Super duper mini Kalau buat nikat Terus ada Brow nya Yang Atuh Konjok Ngecepet Aku cuma ngisi-ngisi Yang kekosongan Yang ada di belakang Aja Udah cukup Kayak gini Lebih rapi kan Kalau dipandang Orang Gitu kan Nggak sebelah mata Doang Nah ini udah selesai Alisnya Sekarang berlanjut Aku mau pakai Contour Tapi contournya Ini bronzernya Ini aku pakai Dari powder Ini yang nomor 2005 Cinnamon Yang dari Makeover Ini Kebetulan bagus banget Cocok banget Di aku Kayak cocoknya itu Buat Bronzer Karena ini kegelapan Di aku Tuh guys Warnanya Salah banget Wajah aku Sama tangan aku Udah hampir sama kan Nah tinggal Kurang Nggak Concur Dikit Aja Jadi Tinggal Di bronzer Aja Selesai Nah ngerti kan maksudku Udah lumayan sama Tadi itu keterangan Maafin Keterangan di Lampu Jadi Berlanjut Ke yang lainnya Aku Aku mau pakai Ini Dari Pink glass Contour Untuk hidung Karena hidung itu Wajib banget Di contour Nah buat kalian Yang kayak Pengen Ininya Juga Delesep Biar kelihatan Mancung Disitunya Disini juga Dituin Tuh Wow Contour Tapi dikit aja Oke Terakhir Lipstick Aku mau pakai Bluey Ini aku Dikasih Sama Kak Tia Ristia Ini Bluey Yang Shade-nya Sunshine Sudah duhur Rupanya Artinya Cain banget Kayak Mataku Oke Aku mau pakai Selanjutnya Aku mau pakai Highlighter Ini aku udah pakai Lipsticknya Dan lipsticknya Lumayan oke Kalau dipakai ini Aku mau pakai Lighternya dari Mada Amici Ini yang Blended by Drama Nomor 01 Ini highlighter Kayak Cocok untuk Lighter Terus sehari-hari Bukan yang Lighter Yang Untuk Gimana Gitu Jadi buat yang Sehari-hari Mau pakai Lighter Ini Lighter yang Wajib kalian pilih Sih Menurut aku Pakainya juga Disini Terus aku mau Nge-highlight Ininya aku Keningnya aku Kayak Tak jenonginya Disitu Terus aku mau pakai Disini Ini lebih Wow Abis Terus Jangan lupa Matanya juga Dipakain Kalau dia pakai Belek artis Itu kayak Beda banget Gitu Di matanya Ini lipsticknya Rui Ini Dia Kurang nge-cover Bibir gelap Aku Jadi kalau kalian Bibirnya gelap Nomor 01 Kalian Layar-layar Lagi Biar Sesuai Dengan Bibir kalian Aku mau pakai Lipstick dari Salsa tadi Yang Shednya 09 Kismin Itu Kamu jadi Nombre aja Tepatnya Biar Sama Kayak Warna Baju Aku Nyebelin Lucu Oke Aku mau Benerin Hijabku Dulu Off Camera Hayak Bulimu Kamu Kami Shedman Kamu Lagi Buur Pienen Kamu Kamu Mu Buka Ki Buka Oke guys, sekian-segini aja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian misalnya ada tips lagi atau trik atau kayak gimana, kalian ingin aku buat makeup apa lagi selanjutnya, kalian boleh komen juga di bawah. Oke guys, sekian-segini aja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bye-bye.